Pemirsa ratusan warga di tiga desa di wilayah kejamatan Renah Mendalu, Tanjung Jabung Barat, Senin Siang, mengepung kantor perusahaan unit usaha PTPN di wilayah tersebut. Warga menuntut lahan 20% dari luas hak guna usaha perusahaan tersebut yang hingga kini telah puluhan tahun beroperasi namun belum direalisasikan untuk warga. Ratusan warga di tiga desa di wilayah kejamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin Siang melakukan aksi demo dan mengepung kantor perusahaan unit usaha PTPN Jambi yang ada di wilayah tersebut. Warga di tiga desa seperti Desa Pulau Pau, Desa Rantau Benar, dan Desa Lubukambi selama ini merasa disolimi oleh pihak perusahaan, baik perusahaan sebelumnya Bukit Kausar maupun pihak PTPN Jambi sebagai pengelola terakhir perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Warga menuntut 20% dari hak guna usaha atau HGU dari perusahaan tersebut harus dimitrakan dan diserahkan kepada warga di sekitar. Ada pun bentuk polanya karena merupakan amanat undang-undang yang telah disepakati pemerintah pusat, namun selama ini diabaikan oleh perusahaan tersebut. Lebih kurang dari tiga desa, Desa Pulau Pau, Rantau Benar, dan Lombukambi. Nah, yang dituntut mereka itu, selakan segera 20% dari HGU sesuai dengan aturan. Itu baku, aturan di Jaya Dinas Perkebunan 2014. Namun sangat ketinggalan sekali, sampai hari ini yang namanya pola KKPA itu masyarakat tidak mencucu-cucu dan tidak pernah dilaksanakan. Maka demikian, masyarakat merasa dizolimi. Selama lebih kurang sekian puluh tahun dia merasa dizolimi, makanya itu dia mengajukan penuntutan serakan-lakan untuk masyarakat pola KKPA. Sementara itu, dari pihak manajemen unit usaha PTPN Bukit Kausar, Aryanza, menjelaskan terkait permintaan warga di tiga desa di wilayah tersebut, aspirasi ini nantinya akan ditampung dan disampaikan ke pihak Kementerian BUMN di Jakarta untuk menunggu hasil keputusan permintaan warga tersebut. Ini sebenarnya kan ada yang lebih luas, kita disini cuma dihentak sama. Jadi kita nggak bisa memutuskan apapun yang disampaikan oleh KKPA. Juali nanti memang ada keputusan dari RUPS yang menentukan ketentuannya seperti apa. Jadi semuanya memilihkan semua prosedur yang mungkin bisa berdapat. Jadi saya kira itu. Jadi kita sampaikan ke BUMN, selanjutnya BUMN akan nanti lanjutkan ke RUPSN, dan juga dilanjutkan untuk Kementerian. Setelah melalui musyawara bersama antara pihak perusahaan dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jawa Barat serta warga, masalah ini akan segera diputuskan pada tanggal 20 Maret bulan depan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.